Terima kasih. Sorry ya, penjabatnya masih kabur. Oh, enggak apa-apa. Yang penting tak saya kembali. Tunggu. Aduh, enggak usah, Pak. Saya senang kok bisa bantu. Sepertinya saya pernah lihat kamu. Kalau enggak salah, kamu yang semalamnya. Oh, iya. Saya hampir menamprak mobil kamu. Mungkin mbak salah lihat kali ya. Pengangguran kayak saya mana mungkin bisa beli mobil. Kalau begitu, bagaimana kalau saya menawarkan pekerjaan dengan kamu? Pekerjaan? Iya. Sebagai apa? Sebagai bodyguard saya. Bodyguard? Iya. Karena akhir-akhir ini saya sering diteror sama orang yang sirik sama saya. Dan saya cuma takut kalau teror itu akhirnya berbuntut nyata dan serius. Makanya saya butuh bodi, kan? Eh, saya pikir-pikir dulu ya. Ini kartu nama saya. Enggak ada masalah kalau kamu harus pikirkan dulu. Kalau kamu sudah merasa oke, kamu hubungi saya ya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya, deh. Eh, mas, mas. Nanti kalau saya butuh body, boleh enggak? Nah, cabut-cabut lo. Eh, somse deh, ye. Barusan dikasih apa? Atau namanya. Dia menawarkan kekerjaan sebagai bodyguard dia. Bagus. Emang itu yang gue harapin. Kalau lo bisa jadi bodyguard-nya, berarti lo bebas keluar masuk rumah. Dan gue yakin, duit itu pasti ada di rumah dia. Tugas lo sekarang, cari duit itu. Oke. Tugas lo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Bayum kangen, ame kaki yang ganteng. Hah? Ngapain yang tidak nengkuan ya? Ini meminta tolong, ame ngkong yang ganteng. Hah? Minta tolong apa, ente? Ente sudah lama, tidak pernah nengokin ala. Tiba-tiba mau minta tolong. Lah, 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 lah. Kagak pake. Shhh. Jangan marah dulu. Jangan marah dulu. Jangan suuzon dulu. Nek, aneh. Cucu ngkong tersayangkan. Cucu ngkong yang paling ganteng yang selalu membantu ngkong. Baik susah maupun senang. Nah, aneh niatnya pengen pinjem pulus. Nah, tuh pulus buat apa? Buat ngelamar si Desi. Karena, kalo Desi nggak dilamar cepet-cepet, dia bakal dikawinin sama Kopral Jono. Masya, kita nih, keluarga kita kalah. Ami Kopral Jono yang menang cuman botak doang. Ami hitam. Masya Allah, em. Ente fikir, em. Ente mafi pulus. Berani berinian. Mau ngelamar anak orang. Ente, Masya Allah. Apa otak ente sudah pindah ke dengkul? Aduh, Dedekong. Aneh pinjem. Bukan minta. Ente kalo anak-anak pulus, aneh ganti. Nah, aneh kasih pinjem. Tapi janji, ya. Ntar, tas pengantin yang penuh dengan Anfawi itu, ente kasih sama anak. Enak aja. Tuh angpau hak aneh medesi. Gak bisa. Aneh kan juga kepengen zuat. Bukan ente aja. Astagfirullahaladzim. Gak kalah. Gak mau kalah, mecucu sendiri. Udah tua, udah batuk-batukan melulu, udah bengik. Masih mau kawin juga. Istighfar. Aneh yang mau kawin, aneh masih muda. Belum pernah kawin juga. Ente juga. Engkong juga yang mau repot mau kawin. Jangankan perawan, janda, nenek-nenek. Nih, lagi mancing. Ikan cupang juga gak ada mau nyantel untuk dipancingan. Wah, istighfar. Di botana masih repot kawin. Tidak asal ente anak murahbal. Daripada ana finjamin sama ente. Ana mendingan beli ikan sofat dua kilo. Ana tebor disini. Biar jadi banyak. Cuma kalian reak-reak. Gak bakalan ada yang dengar. Mendingan kalian simpan tenaga kalian untuk hal lain. Ini tante buah makanan. Kalian pasti kelaparan, kan? Itu cukup untuk makan malam sekalian. Gak mau. Kita lebih baik mati kelaparan. Daripada makan makanan tante cinta. Tersalah kalau kalian memati. Mungkin ini lebih bagus. Mengurai buah tante. Kau tidak mau mati kelaparan. Kalau kita mati, ayah dan ibu pasti sedih. Lagian kak Tio lagi sakit. Jadi kak Tio harus makan banyak. Ya kak Tio. Kak Tio harus makan banyak. Kak Tio harus makan banyak. Kak Tio. Bagaimana mas? Aduh mas, maaf. Pak Yur dan Tio hilang. Hilang? Iya. Mereka hilang. Iya mas. Gak tahu mereka pergi kemana. Di rumah bunda pun cuma ada bunda jendirian. Tadi sudah saya pergi ke sana. Marninya? Marni di mana? Dia pergi ke rumah mas Arman. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang mas? Saya gak punya pilihan lagi mas. Mas, saya harus menolong Marni. Saya harus membantu Marni untuk menemukan Tio dan Ayu. Harus itu mas. Pak, mas Bayjo. Iya. Saya minta tolong lagi. Kasih pesan sama Marni. Nanti malam sudah datang ke sini. Iya. Saya akan mencari Pak Ahmad. Siapa tahu dia bisa menolong kita. Tolong ya mas. Ya Allah. Baik mas. Allah. Ya Allah. Kasihlah petunjuk pada hambamu ini, ya Allah. Selamatkanlah anak-anak hambamu ini, ya Allah. Jangan sampai terjadi apa-apa sama mereka, ya Allah. Saya tahu ini Pak Bunarsi ya. Ya, makasih ya Pak Mbak Im. Habis telfon siapa kamu berusaha? Tata Tania, telfon ke rumah. Tidaklah ngomong kamu. Kamu dikarenain orang salah lah, Bang. Kamu kasih telfon langsung, kan? Kamu lagi anak kecil mau tahu aja urusan orang tua. Mama yang ke anak kecil. Awas ya, sekali lagi Dewi ngeliat Mama kasar. Dewi akan laparin ke polisi. Dewi gak main-main, Ma. Kalau begini caranya, si Tania harus pur-pur disingkirin. Mbak Sinta, kemana aja sih seharian? Diteleponin handphonenya gak pernah aktif. Apa urusan kamu? Mas Sinta gak tahu. Tio dan Ayu itu hilang. Jangan bercanda kamu. Mama yang bilang sama aku. Udah deh mbak, gak usah pura-pura. Paling-paling, mbak dalangnya, kamu jangan asal nuduh ya. Saya bisa mengadukan kamu ke pihak hukum atas tujuan palsu. Oke. Mudah-mudahan omongan mbak itu benar-benar jujur. Karena kalau enggak, mbak akan ngesal seumur hidup. Dan satu lagi. Malam ini, Mama menyuruh mbak Marni untuk menginap di sini. Sekarang dia ada di atas. Saya minta mbak tidak bersikap kasar kepada dia. Kasian dia. Dia sedang susahan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya Allah. Tendungilah kedua anak-anakku. Jauhkanlah anak-anakku dari segala bahaya apapun. Dan kuatkanlah hambamu ini dari segala cobaan dan pujian hidup ini, Ya Allah. Ya Allah. Dan kuatkanlah hambamu ini ditutuncuk. Sehingga hambamu tahu di mana anak-anakku yang aku hanya memohon yang naminta kepada kamu. yang tidak terlalu maken dengan kami bersama saya. Masa itu adalah dan pujian hidup ini. Kaka dari untuk semuanya saya saya tidak mengapa. Aku tidak mengapa. Aku tidak melihat дiba-mari ini. Aku tidak melihat di sana. Lama ini, bersama mereka. Semana dengan saya tidak mehukur. Masa kamu tidak melihat yang saya tidak akan melihat saya tidak berani. Anda masih tidak terkini di sana. Pastiriko bukitu Gak, 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 gak. Mau ngapain kamu? Ketan ya mama. Hah! Paling kamu mau ambil cemilan kan di dapur? Udah seratus. Lu serang kamu pergi. Tapi ma. Hah? Aduh, Tante sampai masuk Aduh, Tante sampai masuk Aduh, Tante sampai masuk Kamu, ya? Kamu mau mencoba bunuh Tante, Wika? Ya? Nggak, Dih Saya nggak tahu apa-apa, Dih Saya nggak tahu apa-apa Alah-alah, jangan alasan kamu Dih, Wai, Wai, Wai Kenapa, Wai? Ini, Wik Mama, kamu mau mencoba dibunuh sama dia, Wik Wik, Wik Mbak Tania nggak mungkin Bepas ngejam ini, Wik Nggak mungkin Biaran mengejam Mbak Tania Bohong, Wik, bohong Udah sana, Wik Ayo, Wik Wik, bantu saya, Wik Bantu, bantu saya, Wik Wik, Wik Dewi 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 Begini, Mbak Saya cuma mau bilang Kalau saya berminat dengan pekerjaan yang Mbak tawarkan Bagus Kebetulan, saya butuh bantuan kamu Kamu bisa kan, bekerja malam ini juga Ya, bisa-bisa, Mbak Bagus, kalau begitu Sebentar, ya Halo Bagaimana Barang kiriman saya sudah dikirim ke rumah Ratna Oke Tolong bilang sama Ratna Kalau saya malam ini tidak bisa ke sana Masih banyak urusan yang harus saya selesaikan Ya, terima kasih ya Oh, ini anak-anak brengsek yang sering diciptai nama Sinta Kalian sering bikin masalah ya buat Tante Sinta Kalian semua jahat Sama kayak Tante Sinta Nanti kalau dia udah gede Dan jadi polisi Dia akan tangkap kalian semua Iya, biar kapok di penjara Oh, 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 oh Cita-cita kalian memang mulia, sayang Tapi sayang sekali Saat ini Kalianlah yang di penjara di sini Dan kalian tahu Yang namanya di penjara Tidak ada yang boleh malas-malasan Kalian boleh kerja sekarang juga Cuci piring di dapur Sampai bersih Awas Ayo Yuk Kita harus cari-cara untuk kamu dari sini Tapi nanti kalau ketahuan di mana Sekarang aja Kita harus cari-cara Untuk ketahuan ya Aduh, kalian ada buang di bawah ya Kalian tahu gak piring itu harganya mahal Aku beli langsung pesan dari Cina Bisa-bisanya kalian pecahin Karena kecerobohan kalian Malam ini aku gak akan kasih makan Berkelabaran sekalian Dasar anak bodoh Oh, dia cepat beresin Ya Allah Apa yang harus saya katakan Kalau mari datang Ya Allah Berarti benar Arman masih hidup Terus Apa yang harus saya perbuat Kamu bakar gubuk itu dengan minyak ini Bakar Wah Maaf Pak, saya gak berani Saya gak bisa bakar gubuk itu Dengar ya Bajingan itu telah meneror saya dan keluarga saya Saya tidak menyeru kamu membunuh dia Saya hanya meminta kamu untuk membakar gubuk itu Bisa gak? Tidak ada tapi-tapian Kalau kamu melakukan apa saja yang saya minta Saya akan kasih Apa saja yang kamu mau Termasuk diri saya Setuju? Ayo lakukan sekarang Tidak ada sampai 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!